Oke, jumpa lagi dengan saya, sahabat otomotif 354 Motivator Kopra. Di sini saya mau mereview inilah tampilan terbaru Boda Jinyu. Nanti itu lebih gelapnya, silakan saksikan video saya sampai habis. Ingat, mau ganti motor, ingat galer buji utama. Galer buji utama, galer yang ternama di kota Surabaya. Ini sudah lah tampilan Boda Jinyu yang baru dirilis tahun 2022. Ada pun speknya, ikuti video saya sampai akhir. Itu saja, jangan lupa kalau suka buku ini silakan komen, like, dan subscribe. Inilah tampilan terbaru dari Honda Jinyu 110cc. Dengan warna biru, ini tampilan depannya, saudara. Honda Jinyu ini ada dua varian. Ini dari pengkereman sudah cakram dengan sistem kombi-brik CPS. Nah, ini saudara, nampak simbol Jinyunya sangat mencolok sekali. Warna biru ini, warna paling terbaru dari Honda Jinyu. Ini tampilan bodi samping, sangat kelihatan mencolok, sangat kelihatan trendy. Motor, masa kini, idola, kaulah muda. Honda Jinyu ini masih dilengkapi dengan kickstarter. Ini saudara, kickstarter dengan ISP, engine smart power-nya. Ini tampilan dari atas nampak begitu bagus sekali. Ada pun Honda Jinyu ini sudah dilengkapi dengan charger. Tuh, kelihatan saudara. Di bawah tombol kontak ada charger HP. Jadi, kaulah muda yang sosialita tinggi, tidak usah khawatir HP-nya akan ngedrop. Ada pun untuk membuka jog, ini ada di samping kontak tinggal mijet. Tombol ini tinggal dipijet saja, jog akan terbuka. Ini kelihatan begasinya sangat luas untuk membawa barang-barang saudara, barang-barang Anda. Tidak perlu khawatir, di sini ada penyimpanan. Ini nampak dari belakang, bodinya sangat modif sekali. Ini bodi motor jaman sekarang. Ini motor yang lagi digandrungi, anak muda jaman sekarang. Ini tampilan logo jenionya. Tampilan samping, yaitu kenalpot-nya. Ini fitur yang terbaru, warna terbaru, baru dirilis tahun 2022 ini, saudara. Ini nama post-tap-nya. Honda jenionya ini juga dilengkapi dengan peredang getaran. Jadi, saudara, kalau pakai motor ini tidak akan kesemutan. Ada juga hand-ramp-nya, ini saudara hand-ramp. Kegunaannya untuk parkir jalan tanjaan atau jalan menurun, motor tidak akan terkelincir. Kalau melepas tinggal tarik tuas saja. Motor ini juga dilengkapi dengan ISS. Ya ini, handling stop. Jadi, itu bisa difungsikan dan bisa tidak. ISS ini kegunaannya kalau motor jalan, berhenti. Contoh di lampu merah, 3 detik mesin akan mati sendiri. Jadi, sangat hemat bahan bakar, guys. Inilah motor jenio. Juga dilengkapi dengan standar stop engine. Kalau standarnya di-on-kan, mesin akan mati sendiri. Ini untuk keselamatan bagi pembonceng atau anak yang dibonceng di depan. Jadi, motor akan masih mati sendiri mesinnya. Tuas gas ditarik tidak akan bisa jalan. Itulah keunggulan Honda. Selalu dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan dan kenyamanan. Ini postage-nya, nampak elegan sekali. Ini tampilan depan. Dengan lampu LED-nya. Sangat terang untuk digendarai di medan apapun. Baik cuaca hujan maupun cuaca berkabut. Ini, saudara. Kalau suka video ini, silakan komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!